Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Rekan-rekan trader, swinger, atau investor Atau apalah, suka-suka kalian aja ya Kita akan membahas tentang saham properti Menarik memang properti Kita bisa lihat disini Kemarin Paling tinggi kenaikannya up to 1,31% Jadi saham ini Ya layak kita belilah Tapi sebelumnya Kita juga perlu melihat indeks Kemarin angseng ditutup melemah Di minus 0,85% Dan Dow ditutup dengan Plus di 0,84% Lalu bagaimana dengan market kita? Semuanya disclaimer tentunya Indeks ini sangat dibutuhkan ya untuk maju Untuk naik Karena kalau indeks itu ibarat pelor Ya kan? Kalau mau perang gak ada pelornya Ya gak bisa nembak kita Lemah Indeks nanti bisa lemah Sahwat ya kan? Saham-saham juga akibatnya lemah Sekarang kita akan membahas tentang Adi Adi Karya Persero Berdasarkan analisa saya Adi ini membentuk pattern Flag pattern Mantap Dan sudah brick juga tentunya Maka potensinya Dia bisa mencapai 2280-an disini Secara flag pattern Sama kaki ya Untuk FIBO-nya Kita bisa tarik Menggunakan Trend best pip extension Untuk Elliot-nya Hingga potensinya Itu bisa mencapai 2690-an Di harga ini Untuk FIBO dia TP panjangnya Take profit panjangnya Jadi sangat menarik sekali Untuk saham ini Dia sudah diperjenata Dia sudah selesai koreksi Ya kan? Sementara RSI-nya juga berada di mid position Jadi dia masih ada kesempatan Untuk up Untuk stock Dia berada di Pucuk ini Mungkin dia akan koreksi lah Beberapa hari ini Tapi Kesimpulannya Saham ini net buy banget Mari kita tarik FIBO-nya Minimal FIBO Web 3 itu 161% Berada di posisi Itulah kira-kira Begini Sekitar 2700-an lah TP-nya Jadi Kesimpulannya Saham ini Sangat net buy sekali ya Tapi Saham ini memang tergantung Dengan Indeks yang pertama Yang kedua juga dengan Pergerakan rupiah tentunya Kalau rupiah menguat Wow Mantap Kesimpulan Net buy Bye Silahkan diborong